Dihantam pandemi, 60 hotel di Bali akan dijual, PHRI sebut orang punya uang pun masih berpikir. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Badung, IGN Rai Suryawijaya mengungkapkan fakta menarik. Dia menyebut saat ini kurang lebih 60 hotel di Pulau Bali yang akan dijual pemiliknya. Namun di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, belum ada investor lokal maupun asing yang sepakat membeli. Dia mengatakan bisnis perhotelan di Bali sangat terpukul oleh pandemi virus corona. Nah, saat ini rata-rata tingkat hunian atau okupansi hotel hanya satu digit, sedangkan jumlah kamar hotel di Bali sebanyak 146 ribu unit. Ia mengungkapkan kekuatan pengusaha di bidang hotel dan restoran biasanya memiliki dana cadangan selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, mereka akan mantap atau makan tabungan, lalu setelahnya lagi akan manves atau makan investasi yakni menjual asetnya. Menurut Suryawijaya, kendati pemerintah memberikan kebijakan relaksasi tetapi tidak membantu banyak. Baca berita selengkapnya di WWW.TV Baca juga koran Tribun Bali dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.